Jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe channel ini, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Yang pertama kita akan membahas statistik kedua pelatih. Saat ini timnas Indonesia dilatih oleh Sinta Eyong sementara Arab Saudi dilatih oleh Herve Renard yang menggantikan Roberto Mancini. Sinta Eyong saat ini berusia 54 tahun, sedangkan Herve Renard berusia 56 tahun. Sinta Eyong berasal dari Korea Selatan, sedangkan Herve Renard berasal dari Perancis. Lisensi kepelatihan Sinta Eyong adalah UEFA Pro, sama halnya dengan Herve Renard. Sinta Eyong mulai melatih timnas Indonesia sejak tanggal 1 Januari tahun 2020, sedangkan Herve Renard melatih timnas Arab Saudi dari tanggal 26 Oktober tahun 2024. Jumlah pertandingan Sinta Eyong bersama timnas Indonesia Senior sebanyak 52 pertandingan, dengan hasil 24 kali menang, 13 kali imbang, dan 15 kali kalah. Sedangkan Herve Renard menukangi timnas Arab Saudi baru 1 kali pertandingan, dengan hasil 1 kali imbang. Formasi favorit Sinta Eyong adalah 3-4-3, sedangkan Herve Renard tuh formasi 4-1-4-1. Berikut 5 pertandingan terakhir timnas Arab Saudi. Pada tanggal 6 September tahun 2024, timnas Arab Saudi bermain imbang 1-1 dengan timnas Indonesia, pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde ketiga zona Asia. Berikutnya pada tanggal 10 September tahun 2024, timnas China dikalahkan timnas Arab Saudi dengan skor akhir 1-2, pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde ketiga zona Asia. Berikutnya pada tanggal 11 Oktober tahun 2024, timnas Arab Saudi dikalahkan timnas Jepang dengan skor akhir 0-2, pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde ketiga zona Asia. Berikutnya pada tanggal 16 Oktober tahun 2024, timnas Arab Saudi bermain imbang 0-0 dengan timnas Bahrain, pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde ketiga zona Asia. Dan terakhir pada tanggal 14 November 2024, timnas Australia bermain imbang 0-0 dengan timnas Arab Saudi, pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde ketiga zona Asia. Dengan hasil tersebut, dalam 5 pertandingan terakhir timnas Arab Saudi meraih 1 kali kemenangan, 3 kali imbang, dan 1 kali kalah. Berikutnya, 5 pertandingan terakhir timnas Indonesia. Pada tanggal 6 September tahun 2024, timnas Arab Saudi berhasil ditahan imbang timnas Indonesia dengan skor 1-1, pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde ketiga zona Asia. Berikutnya, pada tanggal 10 September tahun 2024, timnas Indonesia ditahan imbang timnas Australia dengan skor 0-0, pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde ketiga zona Asia. Berikutnya, pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, timnas Bahrain ditahan imbang timnas Indonesia dengan skor 2-2, pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde ketiga zona Asia. Berikutnya, pada tanggal 15 Oktober tahun 2024, timnas China mengalahkan timnas Indonesia dengan skor akhir 2-1, pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde ketiga zona Asia. Dan pada pertandingan terakhir tanggal 15 November 2024, timnas Indonesia kalah telak dari timnas Jepang dengan skor akhir 0-4, pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde ketiga zona Asia. Dengan hasil tersebut, dalam 5 pertandingan terakhir, timnas Indonesia belum meraih 1 kali kemenangan pun, 3 kali imbang, dan 2 kali mengalami kekalahan. Berikutnya head-to-head pertemuan kedua tim. Dalam 15 kali pertemuan terakhir, timnas Indonesia belum pernah menang atas timnas Arab Saudi sekalipun, sebaliknya timnas Arab Saudi berhasil mengalahkan timnas Indonesia sebanyak 11 kali, sisanya 4 kali berakhir imbang. Mampukah timnas Indonesia mengalahkan timnas Arab Saudi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Berikutnya ranking FIFA timnas Indonesia dan timnas Arab Saudi. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 129 ranking FIFA, sementara timnas Arab Saudi berada di peringkat 59 ranking FIFA. Berikut raihan poin FIFA timnas Indonesia dan timnas Arab Saudi di pertandingan kali ini. Jika timnas Indonesia berhasil menang, maka poin timnas Indonesia akan bertambah sebanyak 19,16 poin, sementara Arab Saudi akan bertambah poin sebanyak 5,84 poin apabila berhasil mengalahkan timnas Indonesia. Apabila pertandingan berakhir imbang, timnas Indonesia meraih tambahan poin sebanyak 6,66, sementara timnas Arab Saudi akan dikurangi poin sebanyak 6,66. Dan apabila timnas Indonesia kalah maka akan dikurangi poin sebanyak 5,84 poin, sementara timnas Arab Saudi akan dikurangi poin sebanyak 19,16 poin apabila kalah dari timnas Indonesia. Berikut jadwal pertandingan timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi pada matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2025 putaran ke-3 zona Asia. Pertandingan timnas Indonesia versus timnas Arab Saudi akan digelar pada hari Selasa 19 November 2024, pada jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, live di RCTI dan streaming di aplikasi Vision Plus. Menurut kalian berapa skor akhir pertandingan ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Salam olahraga!